Serangan Ketel Afif menjadi reaksi Hamas atas Israel yang mengabaikan perintah Mahkamah Internasional untuk menghentikan serangan ke Rafah Gaza, Palestina. Kaum Zionis itu terus menggempur Rafah dan Gaza Utara pada Sabtu waktu setempat. International Court of Justice atau Mahkamah Internasional pada Jumat lalu telah memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan serta membuka jalur kemanusiaan. Tapi nyatanya serangan udara terus menggempur Gaza Utara dan Rafah serta pusat kota Deir al-Balah yang kini dipadati pengungsi Palestina. Lebih dari 80 warga Palestina meninggal dunia dalam waktu 24 jam sehingga total hampir 36.000 jiwa terenggut sejak 7 Oktober 2023 lalu. Hamas tidak tinggal diam. Para pejuang Brigade Al-Qasam juga melaporkan telah menangkap dan membunuh sejumlah tentara Israel di Camp Jabalia. Namun klaim ini dibantah Israel.